oke yang nomor berapa tadi nomor ini nomor 4 she had drank it before we arrived it means this one is present present atau past past perfect tense ya karena kita karena dia itu menggunakan head yes next one number five dan verbnya ini adalah verb bentuk ke are you sure ketiga yes ketiga ini yeah next one number five don't forget your wallet yang mana auxiliary verbnya ya karena kita pakai don't do or don't ya next one number six number six did you win did you win did itu adalah auxiliary verb next one number seven see she is sick auxiliary verbnya itu adalah is yes do we have number eight yes I am going I am am ya am ini untuk menunjukkan bahwa ini sedang terjadi oke number eight what can yes number nine what can I do can disini termasuk modal auxiliary nanti kita pelajari and then number ten does she forget about today's party yang mana auxiliary verbnya das ya yang auxiliarnya itu adalah das belum muncul ya das belum juga does okay okay all right so and then this one is the modal auxiliary that I talk about models are can could may might uh mass or to sell should will would will would you mean seperti uh past and present can pass and present could also so semacam past and present tapi ketika kita menggunakan shell could or would in our sentence sometimes it sounds more polite it's a bit lighter so that's why when we want to uh ask someone would you like to have tea or coffee sir like maybe in a restaurant or in some meeting maybe you would uh hear this one from the the helper for example number one I can play basketball coba number two yang bisa baca siapa number two silahkan dibaca okay could you please do me a favor yes next one okay okay may I help you miss ya kalau misalnya kita datang ke apa itu kalau misalnya kita datang ke suatu hotel atau restaurant atau ke visitor information something like that wanna may I help you atau what can I help you means something like that one number four it might be the problem it might be the problem ini yang suatu yang past ya oh itu mungkin saja sesuatu jadi sesuatu masalah oke number five oke siapa-siapa ini yang baca oke oke siapa aja boleh would you yes will you be my boyfriend atau yang semacam untuk menikah will you marry me some people say that right okay number number six okay would you like to have tea or coffee sir yes number seven okay I must study tonight yes number eight okay I should come home early and then number nine oke I should come home early you owe to come early what does it mean by owe to yes penegasan atau sesuatu yang memang harus terjadi memang harus dilakukan ya untuk menegaskan I should come home itu semacam bisa tidak bisa enggak I should semacam recommendation for himself atau untuk someone oh you should go early if you don't want to miss the bus you should come early to class something oke number aku dong siapa itu silahkan karena saya enggak bisa lihat nama kalian oke I need to take my medicine overdoses oke I need to take my medicine need also part of the model yeah need can also be okay need can be part of model and then need can be part as a main verb also atau kata kerja utama oke since we talk about need can be modal and main verbs let's talk about the main verbs main verbs have meaning on their own for example untuk shows the action or state of being of the subject for example I am driving car driving disini adalah main verbnya tetapi kita menggunakan M why M disini sebagai auxiliary verb to be to show it's happening in the present time jadi kan kita gak bisa dalam sentence itu cuma menggunakan I driving a car it's obviously a grammatical issue wrong as a grammatical view but then when we put M jelas lah kalau kalimat itu benar untuk menandakan it's happening in the present time because this one is present continuous or present progressive oke number the second one I did empty the trash nah si main verb ini sebenarnya adalah empty but we use did to emphasize the main verb for example dan ini adalah untuk example kalimat yang sebenarnya itu adalah I emptied the trash but I want to emphasize that I emptied the trash so I use did kenapa saya menggunakan did karena si kalimat ini adalah kalimat past tense yang lainnya juga kita bisa I do love you to emphasize that I really love you right for example juga she she does go to school nah kalau misalnya kita udah menggunakan does atau menggunakan does jadi kita tidak menggunakan goes lagi karena kita udah menggunakan does she does go to school atau she does study atau he does study jadi begitu untuk menjelaskan lebih lagi atau emphasize any question so far so good so far so good oke the next one juga sama main verb disini I had seen the movie the main verb that we use here adalah sin dan hat itu adalah auxiliary verb yang mana the action also to emphasize that it happens far in a earlier time yang udah terjadi sebelum-sebelumnya next one we also have as a toddler tau toddler itu apa nggak ya masih kecil ya balita lah balita as a toddler susan was adorable jadi main verb ini as a linking verb was ini tidak was ini adalah main verb kita dan main verb ini ada yaitu sebagai linking verb dan kenapa dia bilang adorable because they want this sentence wants to show the state of being of susan adorable all right any question ada yang bisa bikin kalimat untuk main verb ini seperti apa coba kasih saya kalimat yes sure coba i am cleaning my room oke let me write it here i am cleaning my room oke yang mana itu main verb nya itu yang mana main verb adalah cleaning yes cleaning itu adalah main verb sementara m disini adalah m disini adalah linking linking disini m disitu adalah auxiliary verb atau to be untuk showing that it happens in the present time oke next one yang lain coba kasih saya contoh i played i played basketball yesterday yesterday jadi played disini adalah main main verb yes coba satu lagi oke yang mana mbak i i cooking is it i cooking i am cooking i am cooking atau i was cooking oke let's say i am cooking yes yang mana main verb nya mbak why i am cooking is the main verb dan m nya itu adalah auxiliary verb atau to be untuk menjelaskan dia itu terjadi in the present present time oke no question no question oke let's move on to the next one in the main verbs also we have transitive verb and then intransitive verb what do you think the difference between these two transitive intransitive ini apa sih mm-hmm oke mbak yes jadi itu yes udah dijelaskan sama mbaknya a transitive verb takes a direct object and that an intransitive verb doesn't have a direct object contoh yang nomor satu yang nomor satu somebody killed the president yang mana direct objectnya the president ya jadi object langsung i saw an elephant yes and then he speaks english jadi an object ya and then i have an umbrella that's the direct object and then for example in intransitive verb he died and then he speaks fast fast this is the adjective and then please bring coffee but how about number three and four please bring coffee and then the kid threw the ball right so this so this shouldn't shouldn't be here this one shouldn't be here but why i put it here to trick you this one this one is to trick the student that's why i asked okay please bring coffee 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 disini adalah a direct object and then the ball also it's a direct object the kid through the ball it's an object okay so this one this one should be go here okay next one identify the verbs either transitive or intransitive okay let me number one please kalau ditunjuk it means i need to see your name wait oh ada jawabannya jangan ada jawabannya kalau saya matikan ada jawabannya dong oh oke let me ini kenapa ada jawabannya ya iya aduh gimana sih coba saya lihat ada cakri cakri dayu gak bisa saya tuh oke nomor satu siapa aja deh silahkan take turn bak cakri duluan deh oke yang mana tuh she was crying all day long apakah dia itu transitive or intransitive transitive intransitive or intransitive do we have a direct do we have a direct object it's intransitive right intransitive oh salah ini intransitive okay number two number two yes yes short we short we short we short heard the photo album is it transitive or intransitive transitive yeah kenapa transitive iya ada her disitu yang dikenai sebagai objek ya dikenai si kata kerjanya oke number three oke yang aku tadi siapa yang aku oke mbak are you sure transitive atau intransitive ada direct objeknya atau indirect objeknya dari sekarang gitu ya fine oke yang lainnya gimana setuju gak dengan mbaknya tadi oke regularly itu sebenarnya kata adverb kata keterangan yang objek yang dikenainya itu adalah me the doctor advised me jadi saya itu adalah objeknya that's why this sentence ini adalah transitive oke number four oke mbak it was raining at the time oke because another object yes we don't have any object yeah intransitive number five oke siapa tadi yang duluan she laughed she laughed at the joke number five transitive or intransitive oke yang lainnya satu juga no no it means you guys think it's intransitive yes this sentence adalah intransitive there is no object there she just laughed at the joke at the joke di situ bukan kalau misalnya dia transitive she laughed joke it means si joke ini sesuatu object padahal the joke ini bukan objeknya di situ oke number six keterangan dia she gave intransitive how about the other yes this one is transitive yeah transitive she gave a cookie to the the kid yes number seven okay okay yes it's intransitive she just wake up yeah the child just wake up okay number eight okay mbak i ate the cherries transitive transitive verb yang mana objeknya mbak masa yes yes mbak the object is cherries i'm just joking jangan dibilang eight eight itu kata kerja ya the cherries itu objeknya eightnya kata kerja oke next one number nine okay melinda my father doesn't drink coffee transitive or intransitive why intransitive this is transitive drink itu adalah main verbnya sementara objeknya itu adalah coffee ya coffee yes coffee itu adalah direct object oke number ten oke oke coba yang tadi siapa yang bilang baca nomor sepuluh deh yang bilang saya tadi siapa saya oke transitive yang mana dia itu objeknya masa wallet his money his money is the direct object he always keeps his money in a wallet susah gak kira-kira transitive and then intransitive ini ini agak sedikit tricky harus jeli dia ini mudah cuma tidak bisa dimudah-mudahkan gitu ya iya gak gampang ini sepele tapi gak bisa disepelein jadi harus dibaca benar-benar oke so that's about transitive and intransitive verb and then let's move on to oh sekarang datang jawabannya oke ini udah benar semua tadi yang kita kerjakan sama-sama and then the next one what we have in the main verb we have regular verb what is regular verb and then irregular verb eh kurang B kurang B oke what is regular and irregular verb oke oke alright how about irregular verb yes jadi beda-beda dia ya jadi yang tadi yang udah dibilang banyak regular verb itu adalah bentuk past dan past participle itu selalu diakhirnya dengan ed dan dia bentuknya itu regular atau tidak berubah-ubah satu perubahan aja gitu for example walk walked walked and then dance danced dance and then ada juga paint painted painted ada worked 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 ya sementara kalau yang irregular verb itu adalah irregular verbs form their past and past participle forms in different ways there are mainly three types of irregular verbs for example yang mana ketiganya itu adalah sama jadi meskipun mereka sama tetapi tetap kita mengatakan kalau itu irregular verb for example put put ada yang sentence two and the three form are the same sit set set ada yang mana yang ketiganya memang beda-beda semuanya drink drank drunk right ada gak kira-kira yang verbs yang ketiganya itu sama selain put 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 kira-kira ada gak yang kalian tahu yang mana breathe 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 are you sure atau breathe 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 ada gak yang kalian tahu read yes itu sama tapi cara bacanya beda ya cara bacanya beda mari kita lihat disini nomor satu itu ada read oh read tadi ya read read dia bacanya itu read 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 oke next one ada lagi kira-kira pernah dengar ini gak let 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 ada lagi clean itu regular ada karena ini heat 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 eh heat eh kok hot heat jadi gak ada heated and then also di regular and di main verbs yang antara regular verbs dan irregular verbs ini kita juga ada bisa dua bentuknya itu dia kadang bisa berbentuk regular atau dia itu bisa juga berbentuk irregular verb for example burnt 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 itu irregular dia ditambah nt ah t di belakang huruf t and then ada juga dia yang berfungsi sebagai regular which is burnt 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 ya itu regularnya and then the next one ada juga bentuk yang lain lean lent lent ada lean 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 with ed ada leap left left ada leap 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 dream juga sama dream 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 ada gak kira-kira yang lain selain ini yang kalian tahu yang bisa both blow itu blow blue blown sing sing sang sang itu termasuk irregular verb tapi dia tidak bisa regular juga bring broad growth itu irregular there is no regular verb ber ber ber